Intro Sejumlah warga mulai dari ibu-ibu dan anak-anak melakukan bersih-bersih di sungai. Ketiadaan air bersih membuat warga terpaksa menggunakan air sungai yang kotor akibat lumpur untuk mencuci dan membersihkan rumah dan barang. Akibat banjir bandang ini, aktivitas warga di daerah ini terganggu. Bahkan sebanyak 102 orang siswa SD Negeri 06 yang terkena banjir bandang terpaksa diliburkan sekolah. Selain merusak peralatan sekolah dan buku-buku material lumpur setebar 50 cm mengenangi ruang kelas dan halaman sekolah. Sementara itu satu orang korban tertimu Tanah Longsor di Direksi Barambang, Kecepatan 10 Koto, dan masih dalam proses pencarian tim SAR BPD TNI dan Polri. Belajar di sekolah ini pada saat ini tidak dilaksanakan karena kami dari semua menjadi seguru SDN 06-0 Sarai dalam pelaksanaan bersih-bersih. Bukan berada buku-buku, cuma yang banyak yang rusak. Alat elektronik semuanya rusak. Rusak ya? Ada 102 siswa. 102 siswa. Sampai kapan Bu? Mungkin diliburkan hari ini aja yang untuk pelaksanaan goro bersama. Saturang korban atas nama Ochan, seorang petani budisi yang 45 tahun ini juga tertimbun Tanah Longsor di dalam rumahnya. Proses evakuasi daerah ini sulit dilakukan karena medannya yang cukup berat karena tidak bisa ditempuh alat berat. Data terakhir ada 11 rumah. Kemudian untuk di segi bantuan dari BPPD, kami sekarang sedang mendistribusi bantuan seperti peralatan sekolah, peralatan bayi, dan peralatan warga. Itu rumah tertimbun, kemudian ada satu korban. Sampai sekarang masih belum ditemukan. Sekarang anggota basah nas dengan BPPD seperti tari lawan sedang mengatakan evakuasi.